Itu adalah satu tipuan yang iblis coba lakukan dan ini sudah melalui money ini, kembali lagi, kita lihat dampaknya disunited terjadi. Kehancuran orang banyak dengan ditenggelamkan gara-gara uang ini. Dan kalau kita melihat sudah di 1 Timotius 6 ayat 9-10, menarik sekali juga. Di 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan ayat 10 kembali lagi nih, bicara. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jelas sekali, kalau kita lihat the news hari minggu-minggu ini, senator ada 12 semester, mereka lagi ketar-ketir hatinya karena akan dicek dengan RSMP. Ada 1 juta dolar yang mereka gak bisa, harus mempertanggungjawabkan. Barusan ini juga drug cartel group ketahuan di salah satu dari mereka yang ditangkap adalah polisi dari Hamilton yang sudah 2 tahun unpaid. Yang sudah 2 tahun gak kerja atau 3 tahun. Dan ini sudah kembali lagi, money. Dan setelah kali kita lihat, waktu saya beberapa bulan yang lalu, minggu lalu saya mendengar kabar mengagetkan sekali. Yang saya yang benar-benar kaget adalah Dr. David Yonggi Cho. Setelah tahu, Yonggi Cho, dia salah satu hamba Tuhan di Korea yang jutaan membernya. Dan setelah begitu banyak membernya. Apa yang terjadi, pada waktu saya dengar ini, akhirnya saya go source-nya sumbernya yang betul di mana. Sebab itu banyak sekali pembicaraan. Dan ini sumbernya yang saya berdub dari Dr. Bob Rogers. Dia pastor dari Evangelical World Prayer Center. Dia mengatakan bahwa ada 3 hal yang betul. Sebab dia kenal Yonggi Cho sampai 40 tahun dan dia mengikuti court-nya dan mengikuti meeting-nya behind closed door. Dan dia mengatakan bahwa Yonggi Cho di sentence, dia umur 78. Banyak kan 3, dikatakan 3 years prison and suspended for 5 years dalam pelayanan. Dan dia dikatakan bahwa karena akibat financial loss 12 juta dolar. Dan dia didenda 5 juta dolar. Dan dia will not serve, dia katakan dia harusnya di penjara 5 tahun. Tapi setelah dia di probate, dia dilepaskan dikasih Tuhan. Dan dia katakan putusan yang kedua adalah Cho, saya namanya Cho Hyun umur 49. Dan dia, ini adalah sebenarnya prodigal son. Dan anak ini yang menyebabkan sampai ayahnya yang pelayanan begitu lama sekali dan pelayanan memberikan dampak luar biasa di eldest son ini sebagai prodigal. Kalau lihat backgroundnya dia, dia married 4 times. Dan dikatakan di sini dia menikah, dia menikah, dan dia greet akibatnya dia menggunakan uang gereja untuk dimainkan di stok untuk dia lebih dapat untung lagi. Dan ini yang disalahkan di Yonggi Cho karena dia sebenarnya pada waktu dia dapat paper banyak itu, dia gak ngecek, dia tanda tangan aja. Dan sudah yang menarik sekali, courtnya begini sudah. Orang-orang begitu down sekali sedih. Karena dampaknya Yonggi Cho di Korea itu besarnya bukan main. Satu juta member, itu dampaknya kepada pemerintahan besar sekali. Courtnya mengatakan begini, bahwa dia mengatakan bahwa the court consider bahwa Yonggi Cho life journey as religious leader dan long term contribution to social welfare dan dia mengatakan bahwa dia menyadari impactnya Yonggi Cho di dalam pelayanannya itu. Kepada community. Sebab itu dia gak dipenjarakan. Tapi anaknya dipenjara. Jadi gak tahu. Dan yang menarik sekali sedara disini dikatakan bahwa even though terakhir Yonggi Cho established world largest church with more than one million members. He lived a simple life. Hidupnya dia simple Yonggi Cho. Dia gak punya mobil. Dia hidupnya di kondominium yang seribu square feet. Dan dia sudah, dia raise begitu banyak uang untuk gereja. Seratus tujuh juta. Dia raise. Tapi hidup akhirnya, saya sedih sekali waktu melihat dia. Dia hidupnya konten. Dia hidupnya gak ngaco dalam hidupnya atau kalah keuangannya. Dia benar-benar orangnya prihatin. Dia coba do anything life dia untuk gereja. Tapi setelah aku kita, anaknya. Gara-gara money. Greed. Mamon. Spirit mamon yang ingin mengontrol itu. Satu lagi pastor yang di Singapura juga yang salah satu gereja besar saat ini mesti dalam court leg case lagi. Gara-gara uang lagi nih persoalan. Setelah dengan kata lain, we have to take very seriously. Dampak apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya pernikahan. Apakah keuangan membuat kita, tidur kita jadi berubah? Saya banyak pada waktu saya mempersiapkan ini Tuhan banyak merubah cara berpikir saya. Saya dulu saya, kalau kita lagi bicara dampaknya itu banyak sekali. Dampak nanti ada delapan hal yang akan saya bicarakan mengenai sebenarnya kita try to check. Apa sih? Gara-gara apa sih itu semua? Nah itu sudah penting sekali bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari. Dan kita harus omongin sejak kecil anak-anak kita punya perlu dasar yang kuat. Saya bersyukur orang tua saya, ibu saya, papa saya memberikan selalu ini ayat ini diomong terus pada keluarga kita. Kita punya keluarga ada delapan anak, empat anak laki, empat perempuan. Dan ibu saya selalu memberikan ayat ini, Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Dia ada dua hal yang kumohon padamu, jangan kau tolak sebelum aku mati. Doa ini, ini Daud sudah. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan menyemarkan nama Allahku. Sudah itu masuk sampai ke dalam, kakak saya, adik saya semua. Itu benar masuk ke dalam bahwa kita sudah dimodalin. Hati-hati. Sebab kita lihat, iblis dia punya dua cara. Spirit mamon itu bekerja begini, membuat kita sulit dalam keadaan keuangannya sampai kita bapak belur, sampai akhirnya kita bisa memalukan Tuhan. Atau dibikin kita maju kayak sampai akhirnya kita jadi arrogant, jadi sombong. Dan ini hanya dua hal. Kalau kita tidak ada uang, jadi bikin kita minder. Kalau banyak uang, jadi kita jadi sombong. Sebab itu Daud tahu benar bahwa beri Tuhan pada saya bagian. Tuhan tahu, kalau saya jangan sampai saya dikasih kekayaan jadi sombong. Tapi kalau saya jadi miskin, memalukan nama Tuhan. Dan sudah itu saya lihat ini bagus sekali ayat ini. Kita perlu omongkan pada anak-anak kita selalu. Nah, sekarang kita lagi modik, impact mengenai money ini. Sebab ini saya benar-benar merasa ini penting sekali bahwa, Taukah saudara, di dalam hidup saudara dan saya satu persatu, sejak kecil kita sudah mempunyai a belief system. Suatu kepercayaan. Apa itu belief system? Belief satu adalah salah satu yang berada dalam pikiran bawah sadar kita manusia, pikiran kita. Dan belief system, dan itu adalah kumpulan keyakinan-keyakinan yang secara kuat mengendap dan berakar dalam diri kita menjadi driver, penggerak semua tindakan dan cara pengambilan keputusan. Sudah, ini penting sudah. Banyak financial course yang memberikan bagaimana kita menjadi risk, bagaimana kita bisa financial manage yourself, bagaimana kita menjadi kaya, bagaimana kita bisa menggunakan uang kita makin untuk menjadi lebih lagi. Tapi banyak dari course-course tidak membicarakan mengenai soal emosi. Salah satu buku yang, saudara, kalau itu saya baca ini dapat berkat, saya dapat dari salah satu sahabat Tuhan, When Emotion Meet Money. Dan dia katakan bahwa dia banyak bicara mengenai soal, mengenai dia trainer di Indonesia. Dan dia melihat problem yang besar itu adalah banyak orang gak di-deal dengan emosi. Dan ini penting sekali sebab emosi ini yang dipakai, iblis memakai emosi ini yang kita harus bereskan karena pikiran subconscious mind kita itu belum dibereskan. Jadi kembali lagi, kita lihat the next slide adalah bayangkan subconscious itu seperti pohon, di akarnya itu adalah the subconscious mind, alam bawah sadar kita itu. Dan belief system itu, belief system itu benih yang mengendap dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi belief system ini akan memunculkan, saudara, emosi-emosi sebagai pendorong pengendali tindakan kita. Dan begitu antar, jadi sedang gini, seringkali kita tahu kita itu harus menabung. Kita tahu kita jangan spend duit lebih daripada yang kita dapat. Kita tahu, secara pikiran kita tahu. Tapi selama itu pikiran aja, belum sampai masuk ke subconscious mind kita, maka pikiran itu pada saat, pada waktu emosi bekerja. Kita dikalahkan. Berapa, saudara? Berapa dari kita, saudara? Kalau saudara ingat, saudara pergi ke satu tempat jauh liburan. Kemudian saudara dikasih waktu satu hari lagi, dan ada satu tempat yang harus saudara lihat. Karena kalau enggak, pikiran saudara, sayangnya, ini sudah mulai ini apa yang terjadi nih? Cara emosi bekerja mulai begini. Kamu sudah spend ribuan dolar. Ini tempat cuma berapa ratus lagi, kapan kamu bisa ke situ? Temptasinya selalu ngamang, ini kesempatan mumpung. Ya, berapa sejawanya? Mumpung. Kapan bisa lihat lagi? Akhirnya saudara ngambil keputusan. Iya, lihat. Walaupun saudara tahu, budgetnya enggak ada. Tapi saudara apa? Jadi saudara, kalau kita bicara, mengenai, ini saudara, emosi-emosi yang direkomendasi dari belief system, kita akan menjadi kerangka pohon tindakan kita, dan begitu kita putuskan, bang, itu buahnya terjadi. Nah, saudara, kalau saudara punya belief system bahwa menabung, keuangan itu enggak usah menabung. Saudara, sulit menabung itu enggak terlalu penting. Maka saudara, walaupun saudara tahu harus bisa menabung, karena belief system saudara berkata, enggak perlu menabung, saudara enggak akan bisa menabung. Jadi dengan, dan saudara tiap kali mau menabung, coba males, saudara nunda-nunda, akhirnya uang itu dipakai buat yang lain lagi. Nah, sekarang saudara, di 1 Timotius 6, tadi ayat 6, kita lihat ada 8 kelompok, next, the next saya dulu. Ada 8 kelompok, yang hari ini saudara, kita akan bicara sama-sama. Kelompok mengenai belief system, mengenai keuangan. coba saudara open, saya minta roh kudus untuk menunjukkan pada saudara, Sebab saya waktu dilihat ini, ada beberapa hal persis kali. Saya omong ini, ya. Wah ini benar nih. Pertama, worshippers. Kelompok worshippers ini adalah, mereka adalah orang yang menyaki bahwa uang adalah segalanya. Uang begitu berkuasa, dan mengukur nyaris semua hal dari ukuran uang. Ini grup worshippers. Dan kita kalau lihat, ada di mereka, belief system mereka, bisa lebih kelihatan lagi bahwa, dengan uang segala sesuatu bisa dilakukan. Ini belief systemnya, dengan uang segala sesuatu bisa dilakukan. Kedua, salah satu indikator sukses yang utama adalah, berapa banyak uang dan kekayaan yang dimiliki. Ketiga, orang yang tak punya uang, hanya akan menjadi pecundang. Ini adalah worshippers. Coba sedara lihat, apa ada enggak. Sebab ini, saya ingin berikan ini, delapan hal ini, untuk membuka kita siapa. Sebab, kita harus deal with it sedara, mengenai belief system kita ini, untuk kita bisa benar. Sebab, selama ini enggak diberaskan, walaupun sedara tahu, akhirnya sedara akan menjadi problem, dalam hal keuangan terus. Kemarin waktu Agus kasih seminar, mengenai financial management, dia bicara di North America, di Kanada, di Amerika, itu banyak copet-copetnya. Kalau di Indonesia, copet-copetnya di pasar gelodok, di mana itu. Tapi di Kanada, banyak copetnya sedara, banyak copetnya. Sedara begitu lihat di internet, mulai ketarik sesuatu, wah sedara mulai. berapa menit kemudian, sudah buka komputer, toto nongol-nongol semuanya sedara. Mereka sudah tahu, ini orang lagi senangnya apa. Semuanya itu berkaitan. Dan sedara, kemudian yang paling, yang gampang sekali, yang ketipu sekali adalah, regular price. Siahana ini, kita barusan dari Amerika, lagi ke Orlando, kemudian kemarin waktu itu, pulang ke rumah, kemudian kita lagi antar, cari pelu barang, satu kado. Akhirnya ke One Mill, Hana katanya, dia denger dari Didik, code yang Didik senang sekali, yang dia pakai, yang anget sekali, yang bertahun-tahun dia beli, benar-benar anget, dan Hana pengen sekali code itu, karena itu anget sekali katanya. Selama bertahun-tahun, 20 tahun katanya, dia pakai jaket yang gak pernah anget, ini sekarang dia anget sekali. Mau cari. Dan setelah, Hana sudah punya code, tapi setelah kemarin, lihat di One Mill, code-nya itu yang regular price, 400, di sale 149. Nah setelah, apa yang terjadi? Mulai justification-nya, mulai begini, kapan ada lagi sale? Sudah tahunan, cari-cari gak ketemu. Ini uang Kanada lagi, bukan US. Nah setelah, mulai logiknya jalan semuanya. akhirnya ngomong, iya ya, I deserve, misalnya kan, I deserve ini, perlu, hangat itu penting daripada sakit, akhirnya tem, bang, beli. Nah setelah, saya mau lagi tekankan disini, bahwa kita semua satu persatu, akan menghadapi temptation itu. Nah, until kita bereskan ini, gangguan itu kan selalu ada. Saya dulu pernah, pernah, pernah kasih kesaksian. Saya itu waktu muda, lagi dikejar di real estate, saya senang, mau coba, zaman dulu, mobil-mobil kan, car stereo-nya payah sekali. Bass-nya itu malah gak kedengaran. Ini coba. Akhirnya kita emang, oke, mau beli, mau beli, mau beli, mau beli stereo, car stereo. Hana sebenarnya ngomong, gak perlu lah. Nah, saya mau justify, kita kan perlu sound yang bagus, sehingga kalau ada klien, bisa entertain suara bagusnya, mulai justification. Ya udahlah, akhirnya beli. Beli, berapa minggu kemudian, di kondo waktu itu, kita tinggal di Kennedy sama Shepherd. Mau kerja, masuk ke mobil, mobilnya pecah, kacanya, lihat stereo-nya diambil. Stereo diambil, terus saya ngomong, oh, saya call insurance, dapat uang lebih banyak lagi. Jadi saya ngomong, Hana ngomong, sekarang kamu sudah, sudah begitu, saya ngomong, dikasih duit loh, ini stereo-nya bagusnya. Ya kan? Hana gak mau argue sama saya, karena saya ngotot waktu itu. Hanya sepasang stereo lagi. Pasang stereo, kali ini saya pakai cara, demikian rupa, di-build in, gak mungkin, bisa ada yang ambil. Berhari-hari, saudara, kerja itu. Berapa bulan kemudian, saudara, saya kaget. Pada waktu saya masuk ke mobil itu, mau kerja, kali ini, mereka yang mau ambil ini, kacanya dipecah, mereka mau ambil stereo, gak bisa, pakai ganden, itunya dashboardnya, diancurin, saudara. Nah, sejak itu, saudara, saya sama car stereo, gak pernah ketarik lagi. yang salah kita tekankan di sini, kita dalam hal-hal di dalam hidup kita itu, seringkali yang problemnya, Iblis coba bekerja adalah, coba kita try to justify, secara logik, kita boleh. Dan instead kita justify, sebenarnya kita harus tanya kepada Tuhan. Nah, the next group ini adalah, yang banyak saya lihat, imigren, imigren tadi adalah grup yang struggler. Struggler, ini adalah banyak, ini adalah bilisif tim, yang paling banyak dijumpai, pada sangat banyak orang, struggle adalah bilisif tim, yang membuat seseorang, merasa, harus berusaha, bersusah payah, untuk mendapatkan uang, dan kekayaan. Mereka meyakini bahwa, uang adalah suatu yang sulit dimiliki, terbatas, dan butuh perjuangan, habis-habisan, untuk mengumpulkannya. Orang ini punya bilis sistem, mengatakan bahwa, uang tidak jatuh dari langit. Silahkan dengar ya. Saya tidak pandai mencari uang. Jangan terlalu optimis, supaya tak kecewa nantinya. Cari uang itu susah sekali. Kesempatan bagus itu, jarang sekali munculnya. Struggler. Bilis sistem ini. Bilis sistem ini terjadi, kalau hidup kita, di dalam keadaan kemiskinan, di dalam kita struggle, mengenai keuangan, sejak kecil kita struggle ini, poverty mentality kita dibangun, tanpa sadar. Struggler. Dan ini sudah banyak. Saya mengalami dalam hal ini, saya lihat dulu, saya ada bagian ini juga. Tapi Tuhan sudah mulai bebaskan ini semua. Sebagian saya lihat, sebagian. Anti money. Ada lagi group lagi, anti money. Bilis sistem ini adalah, anti money adalah, keyakinan keragian, membuat kita percaya, bahwa uang adalah sesuatu yang buruk. Negatif, dan menghasilkan banyak kejahatan. dengan mempunyai hal seperti ini, tentu saja akan memuncul perasaan-perasaan, yang tak nyaman setiap kali kita berbicara. Jadi ada sudah dalam pernikahan, saya pernah konseling adalah, yang gak mau discuss mengenai money. Sebenarnya ini sudah. Tanpa sadari, bilis sistem dia, anti money. I don't want to discuss about money. Begitu bicara mengani, sudah langsung. Terjadi sesuatu yang gak benar. Karena sudah, dia punya konsep adalah, uang adalah akar dari segala kejahatan. Orang kaya tidak bisa masuk surga. Orang kaya banyak sekali yang jahat, dan berbuat hal-hal yang buruk. Mustahil bisa kaya dengan kebaikan. Kekayaan cuma bisa dikumpulkan dengan curang, dan melakukan hal-hal tidak baik. Jika ingin dicintai Tuhan, tidak boleh menjadi kaya. Sampai punya konsep itu. Ini adalah konsep anti money. Jadi setelah belief system ini, is very powerful. Ada couple yang problem pernikahannya, gara-gara, karena dia punya, satu dari mereka punya pikiran, bahwa sex is dirty. Konsep begitu, akhirnya mereka gak ada hubungan, karena belief systemnya itu. Kalau belief system kita adalah anti money, tadi ini semua, sudah gak mau deh. Jadi keributan suami istri, gak diberes-bereskan. Karena yang satu, I don't want to discuss itu. Ada satu lagi, yang keempat ini, unworthy. Dan ini juga banyak. Belief system ini membuat kita percaya, bahwa kita sulit berhasil dalam keuangan, karena memang sudah dari sononya. Saya takdir, memang saya sudah takdirkan sulit. Memang itu si berkati, oh si A, si John itu memang diberkati itu. Tapi saya enggak. Saya enggak. Sulit memang. Dan ini sudah, dia tidak pernah bisa. Kita percaya bahwa faktor diri kita, yang kurang oke, membuat sampai kapanpun, kita akan terus mengalami kesulitan financial. Seolah-olah kita memang diharuskan hidup, dengan kesulitan financial terus-terusnya. Untuk saudara-saudara yang punya ini, punya unworthy, merasa ini. Saya harus bereskan semua. Ini iblis, cara bekerja adalah condemning itu 24 hours. Firman Tuhan katakan, dia bekerja 24 hours, condemning kita semua. Orang yang hidupnya coba condemning, dalam relationship, kalau mau condemning terus-terusnya, adalah agennya iblis. Hidup kita, jangan sampai, banyak orang akhirnya terperangkap ini, unworthy, merasa dia enggak layak, dia enggak merasa worthy. Saya memang adalah anak-anak orang, saya katakan anak orang susah, dan keluarga kami. Mulai menerima, bahwa saya memang nasibnya begini. Apa yang firman Tuhan katakan? Rancanganku padamu, adalah rancangan memberikan kamu, masa depan penuh pengharapan. Yesus mengatakan, aku datang memberikan kamu, hidup berkelimpahan. Apa yang Yesus katakan, apa yang firman Tuhan katakan, dan apa yang reality the world lakukan, pengalaman lampau itu, membuat dia merasa unworthy. Dan ini sudah, selama ingin enggak diberaskan, enggak perasa bahwa, apa yang firman Tuhan katakan, ya dan amin, dan agree, di subconscious mind kita, maka kita hidupnya selalu akan merasa unworthy. Dan ini sudah penting sekali untuk dibelaskan. The next one, isolator. Belief system ini adalah, isolator adalah keyakinan, keyakinan yang mengarahkan kita untuk menjaga dan menyimpan uang kita rapat-rapat. Mengeluarkan dompet itu sulit sekali. Apalagi kalau di restoran, lagi banyak orang. Enggak keluar-keluar itu, rasanya ada, ada, apanya itu, sampai enggak rasanya. Nah, kita akan digerakkan oleh person, perasaan-perasaan tak aman. ini bukti salah satu, cirinya, kalau saudara ada orang isolator, beli sistem isolator, ciri-cirinya ini apa saudara? Enggak merasa aman, curiga, khawatir, gelisah akan masa depan. Was-was, sulit memiliki ketenangan financial. Ini salah satu, isolator adalah salah satu. Dan saudara coba punya konsep adalah, jangan baik-baik dengan orang, karena kalau mau susah, orang juga tak akan baik-baik padamu. Jadi jangan, enggak even mikirin orang lain, mikirin diri sendiri, self-center. Andekan diri sendiri, jangan harapkan pertolongan orang lain. Menolong orang lain dengan uang itu tidak mendidik, justru menjermuskan. Malah kita punya konsep, kalau nolong orang itu akan bukan nolong, malah menjermuskan. Jolah mulai logikanya, mulai jalan. Basically bottom line adalah selfish, bottom line adalah dia takut. Kebutuhan hidup masih banyak, tak akan ada habisnya. Jadi sebab itu, orang isolator, dia adalah tendensinya apa? Semua bersendiri. The next one, spender. Nah ini spender, ini juga banyak juga. Bilisir ini membuat orang percaya, bahwa uang haruslah dinikmatin, dan sudah ada jatah masing-masing, sehingga mereka cenderung ingin selalu menggunakan uang, yang mereka milikin, dan justru merasa aneh, kalau memiliki banyak simpanan uang, yang tak terpakai. Jadi masing-masing orang sudah ada rezekinya tiap hari ini, dia punya beli sistem. Memang itu rezekinya kita, gunakan uang itu. Uang itu kita hasilkan dengan kerja keras untuk kita nikmati. Apa salahnya senang-senang dengan hasil keringat sendiri? Uang saya sendiri, tentu saja terserah saya akan bagaimana saya menggunakannya. Orang yang sibuk menyimpan uang, biasanya ujungnya bukan dia yang menikmati. Orang yang sibuk menyimpan. Ujungnya sudah kembali lagi. Kita datang di dunia nothing, nanti waktu kembali juga nothing. Tidak ada. The next group ini, belief system ada group seven, ada players. Players ada belief system membuat orang yakin bahwa uang adalah sebuah alat fluid yang harus dipertaruhkan untuk memberikan hasil yang lebih besar lagi. Mereka ini adalah orang yang willing to take risk dalam investment. Willing to take risk. Dia merasa bahwa mereka juga percaya bahwa uang besar bisa didapat dengan mudah jika kita memiliki keberanian. Self-confidence-nya besar sekali. Untuk memporak uang kita harus memakai uang juga. Jika tidak berani, uang kita yang hasilkan kerja keras untuk kita nikmati. Apa sih salahnya senang-senang dengan hasil keringat sendiri? Uang saya sendiri tentu saya akan serahkan menggunakannya untuk apa? Ini player, group player sudah. Willing to take risk uang ini. Apalagi sudah banyak kejadian. Uang dia untuk tabungan dalam akhir tuanya, dia gunakan di dalam investment yang dijanjikan akan dapat 25% return akhirnya hancur. Berapa dari company-company yang saya punya teman juga, company-nya yang dia pikir akan memberikan masa depan untuk masa depannya mendadak company itu bangkrut semua itu. Sudah, players. Jangan kita self-confidence. Firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang mengandalkan akan dirinya sendiri. Tapi berbahagia orang mengandalkan kepada Tuhan. The next group adalah donator. Donator adalah orang belief system ini membuat orang yakin bahwa uang yang ia miliki harus digunakan untuk kebaikan. Sebanyak mungkin orang dan kekayaan itu boleh diikmati sendiri. Maka belief system ini biasanya memunculkan perasaan-perasaan simpatik dan keinginan untuk menolong orang lain. Ada orang yang hidupnya ingin is a giver. Punya satu giver. Dia ingin just one was to bless mereka. Semua yang harus dihati-hati jaga orang ini harus bisa juga untuk diri sendiri. Ada orang yang sangat pelit untuk diri sendiri. Ada orang yang sangat ada begitu gampang memberkati orang lain. Dan kita perlu balance dalam hal ini. Kembali lagi saudara. Ini delapan hal ini kita perlu jujur. Berapa waktu yang kita gunakan gara-gara uang? Sudah saya mau jujur aja saya itu dulu senang mungkin ada berapa kita tahu. Saya itu senang kalau saya bisa negosiat sampai dapat very very good deal. Itu rasa ada satu satisfaction sampai akhirnya saya bertobat. Karena sudah saya satu kali pernah lihat ada satu orang lagi jualan yang murahan dia cuma tawar-tawar tapi dia beli barang sesuatu yang lain gak even ditawar karena itu. Sudah pada waktu itu perupamaan itu sebenarnya memberitakan kepada kita kalau kita sebagai anak Tuhan kita menunjukkan kita anak Tuhan. Tuhan berkati kita kita itu harusnya menjadi menjadi orang yang memberkati. Kita punya sikap itu selalu adalah sikap not what can I get what can I squeeze people tapi what can I bless people kalau saudara di restoran seberapa orang yang kerja di restoran itu mereka itu tidak gajinya some of them semua dapat dua dolar mereka mengandalkan hanya dari tape aja dan yang mereka banyak bicara pada saya banyak bicara dari mereka mereka ngomong yang paling sebenarnya menyedihkan melihat orang-orang yang dari berapa negara disebutkan. Sudah sangat menyedihkan kalau saudara kita sebagai anak Tuhan kita gak menunjukkan itu tapi itu bisa gara-gara kita punya bilis sistem ini uang ini harus kita jangan sulit sekali untuk kita keluarkan kalau kita mau jadi anak Tuhan kita itu perlu harus bebas dari ini semuanya sebab tadi katakan love of money akar kejahatan love of money berarti kita menenuhankan sampai kita menenuhankan uang ini kita love something sampai at the expense money ini kita kadang-kadang bisa cost keluarga relationship even Tuhan ada orang yang sampai meninggalkan Tuhan gara-gara apa gara-gara money jadi saudara kalau kita lihat disini kita sebagai anak-anak Tuhan perlu open up semua jujur apa sih sebenarnya stronghold ini apa apa sih yang menyebabkan sampai keuangan ini yang akan jelas sekali disini kalau kita keuangan ini mengganggu kita sampai membuat kita khawatir membuat kita pikiran gak ada damai sejahtera membuat kita jadi marah itu ada something is wrong kalau sampai tindakan-tindakan kita gara-gara uang ada orang yang kalau barusan beli barang getun tau getun nyesel aduh dia mulai ngecek lagi wah itu murah gak saya saya dulu pernah gitu beli barang kamu beli barang kamu pikirin kamu gak menggunakan pikirin setelah waktu dia bicara itu iya tanpa sadari spirit mamon itu bekerja dan sekitar jujur saya ini dalam hal jari saya banyak lagi dibebas-bebaskan ini saya bicara ini karena bukannya saya sudah lulus semuanya ada berapa hal konsep-konsep kita poverty mentality kita yang tadi katanya mau squish kita untuk dapat good deal mau kita bukan memikirkan what can we bless you the way evangelism zaman sekarang ini adalah bukan kamu harus kalau gak terima Tuhan kamu bertobat bukan sekarang caranya yang paling bagus anda mengerjakan evangelism adalah dengan apa kita want to bless person just baik berkat some of them banyak hal yang sudah bisa lakukan kemarin waktu kita lagi sama anak lagi pergi lagi liburan kita lihat ada anak kecil kepengen beli pakaian baju itu tapi kelihatannya ibunya itu sulit sekali sekali terus kita ngomongnya supaya gak singgung i want to bless your son ini kita kasih duit dan anaknya sudah ada yang katakan digerakkan want to do something saya ingin coba melatih diri kita how can we become a blessing kalau kita gereja ini untuk kita bisa mau reach orang-orang kita harus bebas dari uang sebab uang ini adalah sebagai tool kita bisa bless orang kita ajak makan komunikasi orang evangelism yang saat ini lagi very effective adalah orang-orang Kristen yang dia merasa bahwa Tuhan telah berkati dia what can I do untuk berkati orang mulai membangun relationship kemudian akhirnya pergi mungkin ke McDonald's pergi ke Tim Horton mulai ngobrol kemudian ngomong what is your need semua orang punya need can I pray for you kalau itu build relationship ling-ling barusan dia membangun relationship orang punya need dia ketakutan mau di operasi cancer dia bangun relationship dengan ling-ling akhirnya ling-ling menjadi orang yang mendengar what can we do semuanya orang itu datang ke sini akhirnya dia terima Tuhan dia dari Buddha persaksinya build relationship banyak orang saat ini lagi menunggu dan itu akan hubungan dengan money mungkin sudah harus drive mobil or cost bensin we have to do something yang sudah cost something tapi kita harus bebas dari semua ini jangan sampai gara-gara itu membuat kita paralys kita perlu bebas dari kekhawatiran sebab Matthew 6 akhirnya Yusuf katakan kita jangan khawatir apapun juga terus dia ngomong ngasih kompresi setelah waktu pembangunan Golden Gate Bridge di San Francisco tahun tahun udah lama sekali tuh 7 19 berapa ya udah lama sekali itu pembangunan Golden Gate Bridge San Francisco di tengah jalan waktu di dalam membangun itu di dalam pembangunan itu juring pembangunan itu ada 23 orang jatuh lagi naib lagi mengerjakan itu jatuh dan akhirnya meninggal dan akhirnya semua yang bekerja di Bridge itu pada ketakutan dan akhirnya berhenti dulu konstruksi ini berhenti sampai saudara mereka menemukan apa sih kuncinya mereka perlu merasa nyaman apa yang terjadi mereka bangun safety net dan safety net itu dibangun dan ongkosnya 130 ribu dolar ongkos untuk membangun safety net itu tapi menarik guys hidup yang tadi konstrukte worker semua di dalam pembangunan itu karena 23 orang jatuh mati 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 mereka tak paralys akhirnya efek konstruksinya luar biasa begitu dipasang safety net orang ini yang kerja disini di risalnya katakan during the second half of construction setelah setelah itu mereka katakan amazing thing during the last half of construction the work proceed 25% greater efisiensi karena mereka melihat merasa secure mereka kerja mereka secure sebenarnya hidup kita itu sebenarnya kita itu punya perlu punya iman seperti burung pipit dimana burung itu gak cari maka gak kerja keras Tuhan sediakan semua sebenarnya Tuhan mau melihat bahwa kita perlu trust kepada Tuhan seperti orang yang dalam construction dia trust bahwa safety net ada dia kerjanya gak akan efisien semuanya sebelumnya itu mereka ketakutan semua langkah indahnya kalau kita hidupnya itu bebas uang itu bukan menjadi sesuatu halangan saya percaya kalau kita jangan sampai menjadi master dengan kata lain saya even graduate jangan sampai gereja pelayanan gereja stop gara-gara uang kita melangkah maka Tuhan buka jalan semua jangan sampai gara-gara uang kita stop justru kebalikan kalau Tuhan ngomong kita lakukan kita lakukan dan saya sama Hana ngalamin banyak yang secara manusia gak mungkin tapi begitu melangkah itu lihat supernatural amazing apa yang Tuhan kerjakan salah satu saudara kita dari Michigan ongkos sekolah anak di Amerika mahalnya bukan main atau amazing anaknya dikasih beasiswa free dia gak usah bayar itu suatu kasih anugerah yang gak pernah kepikir Tuhan berikan sesuatu yang gak pernah kepikir jadi dikasih kesaksian dia mau ke Indonesia kemudian tata mendadak kompaninya kasih bahwa guru-guru akan dapat raise selama mungkin dua tahun itu dia karena peraturan mereka dikasih ekstra karena kerjaan guru lebih berat itu karena Tuhan bisa bekerja sedemikian rupa membuat yang kita gak pernah pikirkan kalau kita itu percaya kita seperti orang konstruksor yang di San Francisco begitu dia merasa secure kerjanya a fashion Tuhan main hidup kita hidup kita bisa menjadi blessing kita bisa menjadi alat Tuhan what can we do blessing people bukan cursing people blessing people money is limited mungkin ada satu project money can buy a bed tapi money cannot buy sleep bisa beli bed tapi sleep money bisa membuat amusement suatu tempat yang hiburan luar biasa but cannot buy happiness money can buy companions but cannot buy friends money can buy book but cannot buy brain money can buy house but cannot buy home dan beda house sama home ada house yang ramainya ributnya terus kayak hell tapi ada home kayak surga money can buy medicine ada orang bisa jutaan habis duit buat medicine but cannot buy hell money can buy flattery but cannot buy respect dengan kata lain sudah money is limited Tuhan lebih lagi money can buy apa tadi medicine Tuhan bisa memberikan kita kesehatan dengan kata lain seperti itu Yesus katakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarnya maka semuanya akan ditambahkan saya pegang ayat itu betul dan saya katakan selama saya melayani Tuhan benar Tuhan kata kalau kita hati kita benar kita put God first Tuhan apa yang kita perlukan Tuhan kerjakan kita harus tahu bahwa sumber kita adalah Tuhan channel yang Tuhan kerjakan bisa macam-macam Nabi Eli pakai burung gagak channelnya burung gagak dia harus percaya mendadak berubah burung gagaknya stop kata Tuhan sekarang janda bisa datang bisa bayangan mengantungkan Tuhan pakai channel janda yang zaman itu janda itu boleh kata gak ada boleh kata oven cari kerjaan mereka gak kerja uang mereka boleh kata gak ada tapi cara Tuhan kerja kembali lagi sumbernya adalah Tuhan tapi Tuhan pakai channel demikian rupa dan kita don't limit God cara Tuhan bekerja channelnya ini dan kalau kita sebagai anak Tuhan percaya ini enak minggu depan Hana akan membawakan firman saya kira kita semua akan diberkati adalah how to live in God's economy saya lihat dia bukan hanya ucakan korba dia sendiri hidupin saya lihat dia begitu dia dapat konsep mengenai Tuhan dia katakan satu kali saya akan berubah pendulum ini dan Tuhan tunjukkan how to live in God's economy saya percaya saya rindu bulan Februari Jun ini kita dibebakan kita tahu kebenaran dan kalau kita benar-benar kebenaran ini kita own it masuk ke subconscious kita renungkan maka bilis sistem kita dirubah dan kita akan menjadi orang bukan yang tadi sebagai isolitator bukan yang sebagai spender bukan orang yang sebagai player bukan orang yang irit-iritan tapi ada orang yang ingin menjadi blessing kita itu just steward bottom line-nya adalah kita sebagai steward amin mari kita doa sama-sama kita berdiri setelah sama-sama selamat menikmati